Intro Kita ada salah satu materi lagi yang juga cukup menarik yaitu terkait dari pelaksanaan atau walimah itu sendiri bahwasannya apakah ketika kita mengadakan walimah itu sebaiknya dipisah atau boleh dicampur tapi bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus ada di dalamnya Bagaimana sih pelaksanaan dari walimah itu bagusnya dan pengantannya itu harus di mana kemudian pendangannya juga harus di tempat Baiklah, ini terkait prosesi walimah itu sendiri atau resepsi bagaimana baiknya penghalang antara laki-laki dan perempuan dikasih kain penutup gitu ya atau sebagian dikasih pot-pot bunga, pohon yang besar-besar tinggi jadi kalau cuma ngelintas mah nggak kelihatan tapi kalau ngelirik dikit mah mungkin kelihatan karena di kelas telah ada daunan ya ada mungkin sesosok yang di sana gitu tapi ya gitu lah fenomena saat ini kalau saya pernah hadir itu ya di sebuah walimah teman kampus dulu waktu di Lipia itu bahkan tempatnya itu nggak hanya sekedar dikasih pemisah atau hijab jadi kita datang ke suatu acara bagian depan jadi seperti aula ya bagian depan ada ruangan khusus itu buat khusus pengantin perempuan dan para undangan perempuan jadi disitu hanya ada pengantin perempuan dan para undangan perempuan laki-lakinya dimana ada tapi nanti lagi ke sana agak jauh jadi nggak sekedar tabir loh itu tapi benar-benar terpisah tempatnya apakah harus seperti itu atau bagaimana kalau misalnya ada orang yang ini permasalahan ini adalah sebuah permasalahan yang rumit ya atau mungkin khilafiyah kita katakan khilafiyah di kalangan ulama karena dalil-dalil yang ada itu tidak secara kot'i tidak secara subut pasti sorry ya menerangkan bahwasannya harusnya harusnya itu pakai tabir atau harusnya tidak memakai tabir itu dalil-dalilnya tidak secara kot'i menunjukkan bahwasannya wajibnya menggunakan tabir atau penghalang jadi ada sebagian ulama mengatakan wajib menggunakan tabir atau penghalang untuk memisahkan undangan laki-laki dan undangan perempuan apa dalilnya mereka dasar wajibnya adalah berangkat dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 53 ya Allah berfirman Allah mengatakan apabila kamu meminta sesuatu kepada para-para istri nabi maka mintalah di balik hijab min waroi hijab kenapa dalikum akharulikulubikum wakulubihin itu adalah sesuatu yang menunjukkan kesucian hati kamu dan hati mereka jadi ayat ini adalah ayat yang sebagai landasan buat mereka yang mengatakan wajibnya memisahkan undangan laki-laki dan undangan perempuan ada kalimat min waroi hijab jadi balik hijab atau penghalang dan kita tahu bahwasannya istri-istri nabi itu kan umahatul mu'minin jadi mereka lah yang wajib kita patuhi mereka wajib kita teladani suri taulah dan baik itu ya istri nabi kita mau nyontoh siapa kalau bukan nyontoh istri nabi istri nabi ketika ada seorang yang meminta sesuatu kepadanya dia selalu di balik hijab atau ada tabirnya seperti itu sehingga ini kemudian menjadi landasan bahwasannya khitab ini dalil ini wajibnya di balik tabir tidak hanya untuk khusus para umahatul mu'minin buat istri-istri nabi tapi juga untuk seluruh wanita mu'minin wanita muslimin muslimat ketika jadi harus ada tabir pemisahnya itu adalah dalil berdasarkan Al-Quran Surah Al-Azab ayat 53 namun ada hadis yang mengatakan wajib ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh nabahan jadi ceritanya hadis ini mengatakan bahwasannya saat itu Rasul pernah mengatakan kepada umu salamah dan maimunah yang saat itu ada Abdullah ibn ummi ma'tum itu tahu ceritanya ya seorang laki-laki buta yang datang ke rumah gitu kemudian Rasul meminta pada para istri beliau untuk tutup lah pakai hijab gitu kemudian para istri nabi bilang kan dia buta ya Rasulullah dia gak bisa melihat kami kemudian Rasul nanya balik ke istrinya tapi apakah kalian melihatnya kalian kan gak buta pasti bisa melihatnya nah kalimat ini yang kemudian dijadikan dalil mereka bahwasannya tidak hanya kepada istri nabi artinya kepada seluruh wanita mu'min ketika dia ingin misalnya mengadakan walima atau apa jadi dia harus ada sitar ada hijab pemisah antara laki-laki dan perempuan jadi dalil ini yang kemudian menjadikan mereka bahwasannya hijab atau tabir ya pemisah pakai penutup kain itu adalah suatu ketentuan yang hukumnya adalah wajib menggunakan tabir atau pemisah namun di sisi lain ada juga beberapa para ulama yang mengatakan bahwasannya menggunakan tabir atau pemisah itu adalah bukan suatu hal yang wajib ya sama dalilnya adalah di surah al-hazab tadi ya surah al-hazab arti 53 itu dalil itu mereka mengatakan dalil itu adalah khusus digunakan buat khitobnya tadi untuk istri-istri para nabi istri-istri nabi Muhammad kenapa seperti itu karena kita tahu kedukan istri nabi itu adalah seorang wanita terhormat dimana biasa kalau wanita terhormat itu kalau ingin berbicara yaudah dia bersemunyi di balik tabirnya jadi gak bisa kita secara gampang langsung ngomong di depannya jadi khitob di dalam ayat surah al-hazab 53 itu adalah khusus kepada istri nabi tidak kepada keseluruhan wanita muslim ini ditegaskan dalam surah al-hazab juga Allah mengatakan jadi para istri nabi itu tidaklah sama dengan para perempuan-perempuan lainnya jadi kedudukannya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan wanita-wanita mu'min lainnya sehingga ini menunjukkan bahwasannya kedudukan istri nabi itu lebih tinggi ketika ada ayat di surah al-hazab 53 tadi itu khitob ini menunjukkan akan kedudukan para istri nabi sehingga saat itu saat itu ketika ada seorang yang ingin bertemu dengan para istri nabi harus dibalik tabir atau hijabnya tadi ada pemisahnya seperti itu namun terkait dengan bagaimana kemudian kalau hadisnya tadi yang riwayat nabahan tadi yang ceritanya ketika Abdullah ibn Umum Matung ketika bertemu dengan para istri nabi Rasul mengatakan itu pakai hijab gitu nah itu kayak gimana kan itu hadisnya sudah jelas bahwasannya harus pakai hijab nih nah hadis ini ternyata di kalangan ahli hadis al-muhadithin ada cacat ya ada dua yang pertama lantaran dalam sanatnya kalau kita belajar ilmu hadis itu ada sanatnya ada seorang yang tidak dikenal perawinya tidak omongannya tidak bisa kita pakai dalam sanatnya sehingga disitu ada cacatnya disitu walaupun kita terima dari segi aibnya tadi kita terima nih kita terima namun hadis ini kemudian tidak semata-mata kita katakan sudah naik nih kita naikkan jadi sohi gitu ya tidak semudah itu kalau kita katakan sohi tapi nyatanya hadis ini adalah khusus kita pakai buat istri-istri nabi ada pun selain istri nabi umat wanita-wanita muslim lainnya artinya tidak wajib menggunakan sitar atau hijab ketika bertemu antara laki-laki dan wanita tapi yang pasti kita tahu sepakat para ulama bahwasannya tidak boleh terjadi kholwat bersekespian menyendiri antara laki-laki dan perempuan itu sudah itifak yang namun jadi masalah adalah bagaimana terkait pemisah atau hijabnya tadi apakah itu adalah sebuah kewajiban atau sekedar anjuran yang perlu diingat ketika sifatnya itu adalah untuk menjaga diri dari fitnah untuk menjaga diri dari fitnah maka jika sedapat mungkin kita beri hijab pemisah antara laki-laki dan perempuan maka tidak mengapa kita berikan di situ pemisah antara laki-laki dan perempuan itu jika khaufan kita takut terjadi fitnah apalagi kita tahu perempuan itu ketika menikah Masya Allah biasa aja gitu apalagi ketika terkenal yang ada di IGG itu Masya Allah jadi berubah cantik yang biasa pun juga terlihat cantik nah itu kemudian jadi fitnah ketika dikhawatirkan dikhawatirkan ketika terjadi percampuran artinya tidak ada pemisah hijabnya tadi ketika si istri yang Masya Allah tadi kemudian tampak terlihat gitu ya di hadapan para hadirin yang laki-laki maka kalau sedapat mungkin bisa diberi hijab pemisah ya diberi hijab pemisah gitu ya tapi kita tahu beberapa kita ingat ada ada sebuah riwayat ini ada sebuah riwayat apa kemudian tidak menjadi sebuah kewajiban sebenarnya menggunakan tabir atau pemisah ada seorang sahabat waktu itu pernah mengundang nabi datang ke walimah jadi sahabat ini jadi penganten ceritanya mengundang nabi para sahabat untuk datang ke rumahnya namun saat itu tidak ada seorang pun yang bisa melayani para undangan melainkan istrinya sendiri melainkan istrinya si sahabat ini ialah melayani membereskan makanan buat para melayani langsung artinya apa ketika suami seorang istri itu boleh melayani suami dan teman-temannya suami jika tadi memang aman terhindar dari apa yang namanya fitnah tersebut tidak masalah ketika mau pakai pemisah atau tidak itu tidak menjadi halangan yang pasti yang mau pakai pemisah silakan tapi kemudian jangan menganggap ketika ada sebuah walimah yang tidak menggunakan tabir atau pemisah kita katakan wah tidak syari ini tidak sesuna orang harus pakai pemisah ini campur yang laki mana yang perempuan mana tidak boleh seperti itu jadi sedapat mungkin memang kita sehakikatnya yang mengadakan jangan sampai terjadi kholwat antara laki-laki dan perempuan nah itu saja yang penting jadi patokan kita kemudian ketika seorang yang mengadakan walimah tidak ada pemisahnya sedapat mungkin kita hindari yang namanya kholwat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan di tempat tersebut sedikit tentang pentingnya atau haruskah menggunakan tabir atau hijab ini cukup menarik dan saya kira ini permasalahan yang istilahnya cukup jadi polemik juga di masyarakat kita terutama terutama yang mau ngadain walimah ini gimana apalagi kalau tempatnya sempit mau ngadain acara di gedung takut biayanya mau ngadain di rumah halaman seadanya akhirnya sudah dicampur baur baur nah tadi seperti yang sudah dipaparkan Ustaz Vivi mengenai apakah harus pakai tabir atau tidak ternyata ulama kita ya memandangnya ada yang bilang wajib ada yang bilang tidak wajib istilahnya tidak tidak wajib sih ada tabir boleh kok istilahnya apa namanya dalam satu tempat tapi harus dipastikan tadi aman dari fitnah dan jangan sampai si penganten wanitanya terutamanya Ustaz itu menjadi fitnah bagi yang bukan mahramnya atau kaum laki laki-laki yang ajnabi gitu nah selamat menikmati